Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ini gue punya obat-obatan keren Packagingnya mewah Tapi ini hanya beberapa Ini baru 4 Padahal produk mereka ada puluhan Tapi konten yang ini 4 ini dulu yang gue bahas Berapa harganya Dari mana buatannya Apa aja kegunanya Akan kita bahas Sebentar lagi, oke? Oke Teman-teman, kalau teman-teman penghobi ikan koi Memang kita harus punya tau rekomendasi banyak obat-obatan untuk ikan koi Prinsipnya harus dipegang tapi Jangan nyoba-nyoba kalau memang gak jelas Contoh, obat-obatan ikan koi yang pernah gue bahas Cukup aman dan terjangkau angka apa Harganya banyak banget yang udah gue share dan buatin kontennya Yang ini bukan baru, pernah juga gue buatin kontennya Cuma ternyata mereka punya varian obat-obatan tipe-tipe atau jenis-jenis lainnya Untuk berbagai macam penyakit ikan koi Dan hebatnya, semua obat-obatan yang akan kita bahas hari ini Gak cuma buat ikan koi Tapi buat semua ikan hias Jadi kalau lu punya ikan koki atau goldfish di rumah Punya ikan-ikan lainnya, ya ini obat-obatan sangat rekomendasi Buat ikan-ikan hias kesayangan kita Tentunya gue akan bahas nih Kalau teman-teman penghobi ikan koi wajib follow instagram mereka Namanya demang akuatik Itu dia tuh instagramnya Follow obat-obatannya banyak banget Gue sih berharapnya sebenernya Mereka bisa ngirimin gue semua obat-obatannya Bukan gue rakus Tapi gue akan buatin kontennya dan review Dan gue akan kenalin ke penghobikan koi dan penghobikan koki Di Indonesia maupun dunia Malaysia, Singapura, apa kabar? Tapi oke gak apa-apa Bukan gak bersyukur kita bahas empatin dulu Produk dari demang akuatik Kelebihannya Teman-teman Yang serunya Si ownernya demang akuatik ini Adalah seorang dokter Pecinta ikan koki Yang secara notabene Ikan koki dan ikan koi Treatmentnya itu hampir sama Cara penggemukannya Cara growingnya Cara ngobatin penyakitnya Cara karantina ikan baru Ikan sakit Hampir sama Gue gak bilang sama ya Hampir sama Nah ini penghobi ikan koki Sekaligus dokter Jadi bisa dibilang Atas kecintanya dengan ikan hias Mereka dengan ilmu medisnya Juga belajar membuat obat-obatan Untuk ikan-ikan hias kesayangan mereka Yang sekarang diperjual belikan Untuk kita nih dibagikan Mujarabnya ya Obat mereka Untuk semua penghobi ikan hias di Indonesia Nah Karena penonton gue banyak Kebanyakan penghobi ikan koi dan ikan koki Ini gue khususin buat mereka Disini ada 4 macam obat Ada Epsom Salt Ya Kegunaannya tentu aja ini Buat treatment ikan koi Ikan koki Buat karantina Buat PH air aquarium Ataupun kolam Menjadi stabil Dan macam-macam Harganya gue gak ngomongin ya Teman-teman bisa lihat Sendiri nanti di monitor Atau di TV-nya masing-masing Oke Yang berikutnya lagi Produknya Demang Akotik adalah Obat karantina ikan baru Obat karantina ikan baru ini Memberikan solusi mudah Dalam pemberian obat Saat melakukan karantina Pada ikan baru Cukup satu obat Untuk mencegah Dan mengobati penyakit Yang dibawa Saat ikan baru datang Obat karantina ikan baru ini juga Alias obat ini juga Mampu meredakan stres Pada saat ikan baru datang Setelah perjalanan panjang Dari bus Dari pesawat Dan lain-lain Dan obat ini dapat mengembalikan Imunitas ikan koki Atau ikan koi Selama proses karantina berlangsung Tapi ingat Penggunaan obat karantina Harus sesuai dosis Nah ini ada petunjuk dosisnya Gue bacain sedikit aja ya Dosis pengobatan 3-7 hari Betting 24 jam juga bisa Nih Obat karantina Yang selanjutnya lagi Ada dari demang akuatik PK cair Atau permanganat kalium Harganya ingat ya Lihat di TV lagi Kegunaannya PK ini adalah Merupakan zat oksidatif Untuk pemeliharaan Rutin air Dan ekosistem Aquaculture PK hadir dalam bentuk cairan Untuk memudahkan Penghitungan dosis PK Pada saat pemberian Sehingga Meminimalisir terjadinya Resiko overdosis Kegunaan obat Atau fungsinya nih Bisa maintenance air Selama 1x24 jam Meminimalisir patogen Di dalam air Menghilangkan bau Tidak sedap pada air Membuat air Menjadi lebih jernih Membuat debris Atau kotoran Di dalam air Itu Berkurang LES Ingat ya Ini yang PK cair Yang selanjutnya adalah Obat kutu Nih Udah memusim panas Biasanya ikan ko yang di kolam Ataupun ikan koki Yang di akuarium kita Ataupun yang di kolam juga ya Karena ikan koki juga ada Yang dirawat di kolam Biasanya kena serangan kutu Kutu itu berasal dari mana Sian? Satu Bisa menular dari ikan yang baru Kedua Setelah gue konsultasi dengan Dr. Citan Ternyata Kutu itu bisa berasal dari Air keran loh Jadi air keran kita selama ini Baik itu dari Perusahaan negara Maupun air sumur bor Kadang-kadang membawa Telur-telur kutu air Yang berasal dari tanah Kena ke kolam kita Atau akuarium kita Ikan kita imunnya rendah Jadi kutu Nah Udah mau musim panas sih Peralihah dari musim hujan Biasanya serangan kutu itu Akan mulai terjadi Pada ikan-ikan koki Ataupun ikan Koi Kesayangan kita Inilah gunanya Demang akuatik Yang obat kutunya Kegunaannya Obat kutu ini Gampang Semprotkan First aid spray Dari demang akuatik Dari demang akuatik Pada daerah bekas kutu Untuk memaksimalkan Pengobatan Dan mempercepat Penyembuhan luka Ingat ya Cara gunain obat ini Harus dikocok dulu Itu lebih maksimal Ya Cara penggunaan dosisnya Ada di botolnya Soal harga Yuk Empat-empatnya Harganya berapa Kasian Dan detail Kelebihannya Apa aja Check this out deh I'm wide open But don't I please you anymore You're sleeping away from me You're drifting away from me Nah temen-temen Begitulah Review gue Soal obat-obatan Demang akuatik Abis keempat ini Gue akan review Obat first aidnya mereka Sebenernya Yang paling favorit Dan gue gunakan udah lama Adalah Obat first aidnya Demang akuatik Pada ikan kue gue Ikan kue gue sakit Serangan jamur Abis kena serangan kutu Itu biasanya gue angkat Gue angkat karantina nih Gue bersihkan kutunya Atau bekas lukanya Lalu gue semprot dengan First aidnya Demang akuatik Biasanya Satu kali 24 jam Atau maksimal 2 hari Sembuh Jamurnya aja Kadang-kadang gue semprotin gitu Satu hari atau 2 hari Besoknya udah hilang Tanpa gue karantina Jadi first aidnya itu Keren banget Tapi gue gak bahas di konten ini Kita akan bahas di konten selanjutnya Jadi sabar Sabar Dan tunggu Gitu temen-temen Jangan lupa follow instagram mereka Demang akuatik Produk-produk mereka juga banyak Ini dia Lu bisa lihat banget Dan buat demang akuatik Kalau nonton konten ini Ayo kirim lagi obatnya Yang mungkin gue belum pernah nyoba Dan belum pernah buat kontennya Gue akan buatin lagi kontennya Untuk temen-temen penghobikan kue Dan ikan koki di Indonesia Dan gue juga akan beli produk demang akuatik Kayaknya first aid deh Kalau gue udah banyak rezeki Gue mau beli first aidnya sekitar 3 botol lagi Ya temen-temen Karena itu perlu banget Pengobatan pertama pada ikan koi itu Kalau luka dan semua suka bingung Kalau sekedar kayak luka stop dan lain-lain Kan itu untuk pengobatan jangka panjang Di karantina Tapi kalau first aidnya demang akuatik Itu memang sekali semprot Langsung lumayan mau jarak Oke malah Gitu ya temen-temen Semoga bermanfaat konten ini Semoga Nambah ilmu lo Nambah pengetahuan lo Soal obat-obatan ikan koi Semoga Lo juga Nambah seru Ngerawatnya Salam satu obi Salam nisiki goi Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Temen-temen Terima kasih ya Sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax